Jadi, pematangan sebuah toleransi itu memerlukan ujian-ujian. Nah, sekarang semakin banyak ujian yang kita hadapi, itu semakin mematangkan. Nah, Profesor, selain itu kan di tahun politik ini, kita juga melihat, menurut Profesor sendiri, toleransi beragama antarumat beragama di Indonesia ini menurunkah atau malah semakin erat? Kalau menurut saya, terjadi proses toleransi yang berkualitas ya. Kualitas toleransi kita sekarang ini semakin dimatangkan. Jadi, pematangan sebuah toleransi itu memerlukan ujian-ujian. Nah, sekarang semakin banyak ujian yang kita hadapi, itu semakin mematangkan. Ibaratnya kalau tanah timbunan itu kan, itu makin merepatkan. Jangan longgar, karena itu kan nanti gampang terbongkar. Jadi, mari kita menjadikan peristiwa demi peristiwa yang kita alami. Sepanjang sejarah bangsa Indonesia adalah proses pembelajaran. Saya ingin meyakinkan kepada kita semuanya bahwa seluruh warga kolom bumi Indonesia yang berKTP Indonesia itu gak ada orang lain. Apapun agamanya, apapun etniknya, apapun jenis kelaminnya, mereka itu adalah saudara kita semuanya. Jadi, jangan sampai nanti kita seperti menari di atas gendang yang ditabuh oleh orang lain. Apa yang terjadi? Kala jadi abu, menang jadi aram. Gak ada gunanya. Oleh karena itu, jangan kita menjadi masyarakat yang gampang marah. Tapi kita juga jangan menjadi masyarakat yang gampang membuat marah orang. Nah, jadi mari kita berakhlakul karima. Akhlakul karima itu artinya kita mengendalikan diri jangan gampang marah. Tapi akhlakul karima juga jangan memancing orang, membuat orang gampang marah. Dua-duanya negatif. Nah, sekarang mari kita menjadi matang. Masyarakat matang dalam bernegara, berbangsa, beragama, dan berbudaya. Nah, itu dengerin tuh teman-teman milenial. Jangan suka bikin marah orang, ya kan? Dan harus tahan emosi juga.